Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramai para ulama telah menjadikan hadis akhir zaman sebagai bahan bacaan untuk berteori Seperti hadis yang membicarakan kebangkitan seorang mujadid setiap 100 tahun sehingga diramalkan tahun 2024 mungkin Imam Mahdi muncul Islam bukan agama yang hanya tahu berteori setiap pekabaran berita dari Rasulullah SAW sudah semestinya ada aksi yang nyata disebalik semua peristiwa Tidak ada seorang pun mujadid yang menanti kemunculan pembaharu di zaman mereka melainkan ada sosok yang sedang berusaha mengapainya Seperti Umar Ibn Abdul Aziz yang seringkali berharap bahwa dia adalah orangnya sehingga segelintir tokoh tabihin menyangka dia adalah Al-Mahdi Muhammad Kasim juga telah dihantarkan Allah Ta'ala agar umat Islam bersiaga menghadapi pelbagai peristiwa Imam Mahdi sebelum diislah hanyalah sosok laki-laki biasa yang belum berkemampuan untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk dari Allah Ta'ala Karena itu adanya perintah langsung dari Rasulullah SAW 1400 tahun lalu bahwa orang-orang dari timur perlu membuka jalan untuk dirinya Sepertimana sosok Al-Haris bin Al-Haras yang dinubuhkan sebagai seorang keturunan petani kebun yang akan menjadi pendukung sejati Imam Mahdi Tetapi apakah mungkin Kang Diki Chandra adalah sosok yang tepat sedangkan Muhammad Kasim sendiri terlalu keras menyuruh beliau meskipun sehingga terganggu waktu rehatnya Ternyata itu adalah petanda awal Muhammad Kasim adalah Al-Mahdi yang merupakan jati sebenar dirinya Dari sebuah aksar bahwa Ta'us seorang tabiin meriwayatkan bahwa Abu Murairah dan Ibn Abbas menyebutkan Bahwa tanda dia ialah Imam Mahdi bahwa dia bersikap keras terhadap pekerjanya Rujukan Imam Suyuti 156 Kitab Ahbar Al-Mahdi Seandainya Muhammad Kasim bersikap berlembut-lembut ada kemungkinan orang-orang menuduh dia hanya meraih simpati dan menyenangkan hati orang yang bersama dengannya Tetapi karena sikap keras beliau ini malah menjadi tanda awal kebenaran jati dirinya yang bersikap terlalu polos apalagi setelah diislah pasti beliau akan menjadi seorang yang lebih tegas Maka beruntunglah para helpers yang dilayani dengan keras, yang bekerja dengan gigi demi menyebarkan mimpi-mimpinya bahkan merebut peluang untuk melakukan persiapan sebelum terjadinya huru hara Selagi mana Allah Ta'ala masih menundakan waktu maka selagi itu kita masih berpeluang bekerja dengan lebih gigi agar dapat membantu umat Islam ketika musibah itu terjadi dengan izin Allah Terima kasih telah menonton